Si racun dari Barat Jilid 18 Ouyang Hong segera mencegah kakaknya maju Sebab dia sudah melihat ada ketidakbersan pada tubuh Boki Yong Chen Ternyata tubuh Boki Yong Chen ditutupi dengan sehelai kain tipis Sekujur badannya mengkilap, karena sudah dipolesi semacam minyak Si kerdil pektosan San Kun tertawa terkekeh Ouyang Hong, kau memeluk kakak iparmu Kalau terlihat kakakmu, apa pula yang akan terjadi? Ouyang Chuan, adikmu menyukai istrimu, bagaimana kalau kau berikan padanya? Kalian berdua menyukai seorang wanita, itu tidak baik Menurutku, lebih baik diberikan padaku saja Jadi kalian berdua tidak perlu berebut lagi Agar tidak merusak hubungan kalian sebagai saudara Ouyang Chuan dan Ouyang Hong terus menatap si kerdil itu Sepertinya mereka ingin menelannya bulat-bulat Kalian lihat, bukankah dia amat sedap dipandang? Tubuh, rambut, tangan, dan kakinya amat indah Sulit lagi mencari wanita seperti Nona Boki Yong ini Pantas kalian berdua begitu menyukainya Ouyang Hong terus menatap si kerdil pekto sansan kun Dia sedang mempertimbangkan, apabila dia menerjang ke sana Apakah si kerdil dapat membunuh Boki Yong Chen secepat itu? Dia tidak berani memandang Boki Yong Chen, sebab tubuhnya yang mulus indah itu memang merangsang Terdengar lagi suara si kerdil pekto sansan kun Kali ini kepada Ouyang Hong Ouyang Hong, ku beritahukan padamu Kalau kau berani bergerak, aku pasti melancarkan sebuah pukulan ke arahnya Minyak yang kupoleskan pada tubuhnya itu akan segera lumer Dia pasti mati Ouyang Hong dan Ouyang Chuan tidak tahu harus berbuat apa Mereka berdua hanya saling memandang Bersamaan dengan itu pula, mendadak Pak Bin Loset tertawa ringan Kemudian berkata pada si kerdil Jenitian, kau salah Kau sudah salah besar Si kerdil pekto sansan kun nampak tertegun mendengar kata-kata Pak Bin Loset itu Pak Bin Loset, di mana letak kesalahanku? Bagaimana aku bisa salah jenitian? Kau adalah orang aneh di kolong langit Aku salut padamu Kau tidak cuma aneh, tapi juga memiliki berbagai macam benda mustika yang tak ternilai harganya Bahkan juga mengumpulkan manusia hidup, menganggapnya sebagai benda mustika Karena itu, apabila kau membunuh Nona Bokyong, bagaimana mungkin kau menyaksikannya lagi? Kalau dia dijadikan bumi, sudah pasti tidak bisa tertawa maupun menangis Tidak mungkin jadi wanita tercantik di kolong langit Ya, kan Oh Yang Hang mengerti akan maksud ucapan Pak Bin Loset Maksudnya agar si kerdil pekto sansan kun tidak membunuh Bokyong Chen Mendengar apa yang dikatakan Pak Bin Loset, si kerdil pekto sansan kun jadi tertegun Kau bilang orang mati tidak seperti orang hidup Kau kira aku tidak tahu itu? Kalau dia sudah mati, apa yang tidak baik? Dia tidak bisa bicara, tapi aku akan bicara padanya Walaupun dia tidak bisa tertawa dan menangis, aku tetap akan merasa puas dan gembira memandangnya jenit Tian Lebih baik kau melepaskannya Kami pasti mengampuni nyawamu, kau pun boleh pergi ancamu Yang Hong, tegas Si kerdil pekto sansan kun tertawa Kau mengampuni nyawaku, aku harus mengampuni nyawa siapa Kau memperbolahkan ku pergi, lalu semua benda mustika ini akan diberikan kepada siapa Juga perkampunganku ini harus diserahkan kepada siapa Kau menghendaki ku pergi, itu jangan harap Oh Yang Hang mengerutkan kening, kemudian mendekati si kerdil pekto sansan kun dengan langkah perlahan Berhenti bentak si kerdil pekto sansan kun begitu melihat Oh Yang Hang maju Oh Yang Hang tidak berhenti Kau memiliki kepandayan tinggi Boleh Bertarung dengan ku tantangnya Kalaupun harus bertarung, aku akan bertarung dengan Pak Bin Loset Sebab dia telah merusak wajah Seng Seng Kiam Giyoksya Aku punya dendam dengannya sahut pekto sansan kun Tercengang Oh Yang Hang mendengarnya Aku yang membunuh muridnya itu, tapi dia tidak mau bertarung denganku Malah ingin bertarung dengan Pak Bin Loset Bukankah itu amat mengherankan pikir Oh Yang Hang? Mendadak dalam hati Oh Yang Hang timbul suatu ide aneh Jenitian, menurutku lebih baik kau bertarung denganku Kalau kau menang, dia tetap bersamamu Apabila kau kalah, aku akan membawanya pergi Bagaimana si kerdil pekto sansan kun tertawa? Mengapa aku harus bertarung denganmu? Kungfu mu amat mengejutkan, aku tidak mampu melawanmu sahut si kerdil itu Bagaimana kalau aku melawan barisan ular beracunmu? Kalau aku menang, kau harus memperbolahkannya ikut kami pergi Seandainya aku kalah, kami akan segera meninggalkan tempat ini Tidak akan datang mengganggu mu lagi Kera bagaimana kau bertarung dengan barisan ular beracun ku? Tanya si kerdil Itu terserah kau saja mendengar itu Si kerdil pekto sansan kun bergirang dalam hati Oh Yang Hang, kau pasti mampus Kau kira enak bertarung dengan barisan ular beracun ku? Kalau kau sudah terkepung oleh barisan ular beracun ku Kau pasti tinggal tulang belulang saja karena berpikir begitu Si kerdil pekto sansan kun pun tertawa terkekeh Oh Yang Hang, lebih baik kau jangan memaksa diri Apabila kau terkepung oleh barisan ular beracun ku Kau pasti mampus sementara Oh Yang Coan berkeluh dalam hati Adik, kau sama sekali tidak berpengalaman Kalau kau bertarung dengan barisan ular beracun itu Kau pasti mati lalu tiba-tiba Oh Yang Coan membentak Jenit Tian Lepaskan istriku Aku akan bertarung dengan musik kerdil pekto sansan kun Tidak menggubri So Yang Coan Hanya menata Oh Yang Hang Bagaimana? Apa yang kau katakan tadi tidak masuk hitungan lagi Bagaimana perkataanku tidak masuk hitungan? Asal kau setuju, aku pasti bertarung dengan barisan ular beracunmu itu Sergah Oh Yang Hang, tampak kesal Si kerdil pekto sansan kun tertawa gembira Baik, baik Aku setuju kau bertarung dengan barisan ular beracun ku Dia tertawa lagi, kemudian bertepuk tangan Terdengar suara kerek di lantai muncul sebuah lubang Kalau tadi Oh Yang Coan dan Oh Yang Hang menerjang ke sana Mereka berdua pasti akan terjatuh ke dalam lubang itu Ternyata di situ terdapat sebuah perangkap Oleh karena itu, Oh Yang Hang mengambil keputusan dalam hati Biar bagaimanapun hari ini harus membunuh si kerdil itu Setelah mengambil keputusan tersebut Dia pun berkata kepada si kerdil pekto sansan kun Jenitian, kau boleh turun tangan kau lihat Itu adalah lubang ular beracun Aku menghendakimu melihat baik-baik Itu agar kau tidak menyesal Oh Yang Hang memandang ke dalam lubang ular beracun itu Gelap bulita di dalam, tidak terlihat apapun Hanya terdengar suara mendesis-desis Ada orang menyukai kegelapan, tapi aku justru tidak suka Karena sulit memandang wanita cantik dalam kegelapan Oh Yang Hang tidak mau banyak bicara dengannya Diam saja tanpa bersuara sedikit pun Kalau aku menaruh seseorang ke dalam lubang itu, pasti sedap sekali dipandang Kalian tidak pernah menyaksikannya, kan? Nah, kalian harus menyaksikannya si kerdil pekto sansan kun menggerakkan tangannya Maka terdengar suara hiruk pikuk di dalam lubang itu Tak lama tampak sebuah keranjang besar terangkat ke atas Di dalam keranjang besar itu berisi entah berapa banyak ular beracun Akan tetapi, ular-ular beracun itu tak bergerak sama sekali Oh Yang Hang, kalau kau berani duduk di dalam keranjang besar itu selama sepasang hiu Aku pasti melepaskan nona bukyong Oh Yang Coan segera berkata pada Oh Yang Hang Adik, itu tidak boleh Oh Yang Hang tidak menyahut Hanya bertanya kepada si kerdil pekto sansan kun Jengit Tian, bolahkah aku membunuh ular-ular beracunmu itu Si kerdil pekto sansan kun melihat Oh Yang Hang tidak takut Hatinya jadi tersentak Apakah orang itu tidak takut pada ular beracun? Itu tidak mungkin dia cuma berlagak-gagak saja Setelah berpikir demikian, si kerdil pekto sansan kun tertawa ringan Lalu berkata sungguh-sungguh Oh Yang Hang, kalau kau berkepandayan Duduklah di dalam keranjang besar itu Agar ular-ular beracun itu menggigitmu Apabila kau membunuh mereka Itu bukan terhitung kepandayan Siapapun bisa membunuh ular beracun Ya, kan Oh Yang Hang diam Sementara ular-ular beracun itu tetap tidak bergerak Si kerdil pekto sansan kun mengeluarkan sebuah alat tiup Lalu ditaruh ke mulutnya Dia mulai meniup perlahan-lahan Seketika ular-ular beracun itu mendongakan kepala Bahkan tampak saling menjulurkan lidah, mengerikan Menyaksikan itu, hati Perbin Loset dan Oh Yang Coan jadi dingin Mereka berdua pun berpikir Kalau mereka yang duduk di dalam keranjang besar penuh berisi ular-ular beracun itu Sudah jelas akan mati keracunan Oh Yang Coan segera berkata dengan penuh kecemasan Adik, akan tetapi Oh Yang Hang malah tertawa Lalu berkata pada si kerdil pekto sansan kun Baiklah Jenitian, aku akan menurutimu si kerdil pekto sansan kun manggut-manggut Mendadak tangannya bergerak, maka tutupan keranjang besar itu terbuka Oh Yang Hang langsung meloncat ke dalam keranjang besar itu Beberapa ekor ular beracun ingin menggigitnya Namun Oh Yang Hang menggesarkan ular-ular dengan tangannya Kemudian duduk di dalam keranjang besar itu Si kerdil pekto sansan kun langsung meniup palat suara di mulutnya Seketika ular-ular beracun itu mulai menggigiti badan Oh Yang Hang Menyaksikan itu, air mat lebok Yong Chen bercucuran Ia tak pernah menyangka Oh Yang Hang berani berkorban demi dirinya Sementara ular-ular beracun terus melilit badan Oh Yang Hang Sehingga badannya penuh ular beracun Bukan main terkejutnya Pebin Loset dan Oh Yang Coan Melihat kejadian itu Wajah mereka berubah pias, khawatir dan takut Oh Yang Coan berseru-seru dengan suara bergemetar Adik Adik tanda seru Oh Yang Hang tidak menyaut Sepasang matanya dipejamkan Mulai menghimpun Wee Kang Hamokeng Oh Yang Coan dan Pebin Loset terus menyaksikan itu dengan metel Tak berkedip, namun hati mereka amat tegang dan tercekam Sedangkan Oh Yang Hang terus duduk diam di dalam keranjang besar itu Beberapa lama kemudian Oh Yang Hang masih tetap duduk diam Pebin Loset tertawa melihat keberanian Oh Yang Hang itu Anak Coan, tak kusangka adikmu memiliki kepandayan itu Ujarnya, kagum Si kerdil pekto sansan kun terus memandang Oh Yang Hang Dia yakin Oh Yang Hang pasti mati digigiti ular-ular beracun itu Maka terus meniup dengan nada tinggi Sehingga ular-ular beracun itu terus menggigiti Oh Yang Hang Akan tetapi, sungguh mengherankan Oh Yang Hang tidak berubah jadi manusia darah Sebaliknya dia masih tetap duduk diam Persis seperti padri sedang bersama di Sementara hiu yang dipasang si kerdil pekto sansan kun sudah habis terbakar Mendadak Oh Yang Hang membuka matanya Memandang si kerdil pekto sansan kun Jenitian, apakah aku sudah boleh keluar tanyanya kemudian Bukan main terkejutnya si kerdil pekto sansan kun Dia sama sekali tidak menduga Oh Yang Hang bisa selamat dari gigitan ular-ular beracun itu Dia melongoh hingga mulutnya ternganga lebar Oh Yang Hang meloncat keluar dari keranjung besar itu Dan berdiri di hadapan si kerdil pekto sansan kun Itu membuat si kerdil pekto sansan kun mundur selangkah Bagus Kau memang luar biasa Aku serahkan nona Bokiong padamu Kau sudah mempertaruhkannya wamu demi memperoleh wanita cantik itu Maka jangan diberikan kepada siapapun mendadak si kerdil pekto sansan kun bertepuk tangan Maka terdengar suara kerek peti besar itu terbuka Dia lalu mendorong Bokiong Chen ke arah Oh Yang Hang Apa boleh buat? Oh Yang Hang harus menyambutnya Tapi tidak berani memandang Bokiong Chen Kakak Kakak tanda seru-serunya kepada Oh Yang Coan Oh Yang Hang melempar Bokiong Chen ke arah Oh Yang Coan Namun Pek Bin Loset yang bergerak cepat menyambut Bokiong Chen Pakaian teriak Pek Bin Loset kepada Oh Yang Coan Oh Yang Coan segera mencari pakaian Dia mengambil pakaian wanita dari sebuah lemari Kemudian diberikan pada Pek Bin Loset Namun Pek Bin Loset berkata Pakaikanlah Oh Yang Coan segera memakaikan pakaian itu pada Bokiong Chen Setelah itu dia PN membebaskan totokannya Sedangkan Bokiong Chen diam saja Namun saat itu rupanya si kerdil pekto sansan kun sudah menghilang entah kemana Karena tidak berhasil menemukannya Akhirnya mereka membakar rumah besar itu Dalam sekejap api sudah menjalar kemana-mana Ketika mereka berada di luar perkampungan pekto sansung Api itu sudah membesar Tampak para penghuni berlari tunggang langgang menyelamatkan diri Sedangkan mereka bertiga Segera membawa Bokiong Chen meninggalkan perkampungan itu Pek Bin Loset, Oh Yang Hong, dan Bokiong Chen sudah sampai di rumah Namun mereka tahu tidak bisa tinggal di situ lagi Maka segera menyuruh Lao dan Cih Liao Nau berkemas Setelah itu mereka semua pindah ke tempat lain tak Jauh dari Gowa Es kebetulan di situ terdapat beberapa rumah batu Untuk dijadikan sebagai tempat tinggal oleh mereka Bokiong Chen jarang bersama mereka Setiap hari dia memandang ke bawah gunung Di tempat itu terdapat beberapa rumah batu Bokiong Chen memilih sebuah rumah batu yang paling kecil Jika malam tiba gadis itu selalu mengunci pintu Siapapun yang memanggilnya tak pernah ia membukakan pintu Oh Yang Chuan tidak pernah pergi mencarinya ke rumah itu Setiap malam dia duduk di atas sebuah batu Entah apa yang dipikirkannya Setelah semua lampu di rumah-rumah batu itu dipadamkan Barulah Oh Yang Chuan pulang Sebelum tertidur selalu saja Oh Yang Hong bertanya Dari mana saja Oh Yang Chuan Namun kakaknya tak pernah menjawab Hanya duduk diam atau langsung saja tidur Malam itu Oh Yang Chuan duduk di atas batu Matanya terus memandang rumah-rumah batu Kemudian dia juga memandang ke arah Pekto San Chung Hatinya merasa heran Mengapa si kerdil Pekto San San Kun menganggap wanita cantik sebagai suatu benda mustika Itu apa artinya? Di saat Oh Yang Chuan berpikir seperti itu mendadak terdengar suara langkah yang amat dikenalnya Lalu disusul suara yang amat lembut Anak Chuan, kau berbuat apa di sini? Apakah kau tidak mau pulang menemaninya Oh Yang Chuan Mendungakan kepala perlahan-lahan Memandang Pek Bin Loset seraya menyahut Dia tidak akan memperdulikanku lagi Dia anggap diriku telah berdosa terhadapnya Maka dia tidak memperdulikanku Anak Chuan, apakah kau merasa rendah diri Oh Yang Chuan tidak menyahut Namun air matanya berlinang-linang Pek Bin Loset segera memeluknya Kemudian berkata dengan lembut Anak Chuan, yang berdosa bukanlah kau, melainkan aku Tahukah kau, kalau malam itu aku tidak berbuat seperti itu Sudah pasti kau akan pulang menengok istrimu Begitu kau dapat membantu adikmu Dia juga tidak akan Maksud Pek Bin Loset Boki Yong Chen tidak akan jatuh ke tangan si kerdil Pekto San San Kun Tidak akan terjadi apapun Berselang sesaat Pek Bin Loset melanjutkan Anak Chuan, hatimu resah sekali Kan sesungguhnya Oh Yang Chuan memang amat berduka dalam hati Dia tidak tahu harus bagaimana Sebab Boki Yong Chen tidak mau berbicara dengannya Bahkan tak ingin berada bersamanya Inilah yang membuatnya merasa malu sekali Pek Bin Loset memandang muridnya itu Anak Chuan, menurutku kau harus meninggalkannya Apakah kau merasa berkeberatan meninggalkannya Oh Yang Chuan menggelengkan kepala, tidak menyaut Kau harus membiarkan adikmu bersamanya Perlukah aku pergi mengatakannya Oh Yang Chuan memandang Pek Bin Loset Dia tahu kalau dirinya yang mengatakan kepada Oh Yang Hang sungguh tidak pantas Memang lebih baik gurunya yang menyampaikan Namun, apakah gurunya dapat mengatakan hal itu? Sebab Pek Bin Loset sendiri seorang wanita Dia tak yakin gurunya bisa melakukan hal itu Menyampaikan tentang perasaannya kepada orang lain Anak Chuan, hanya dengan care ini, aku akan mengatakan pada Oh Yang Hang Sekarang aku ke sana Oh Yang Chuan manggut-manggut Pek Bin Loset pun segera melesat pergi Sementara Oh Yang Hang sedang berlatih Lwee Kang di dalam rumah batu Kini Lwee Kangnya bertambah maju Dia juga tahu ilmu Hamo Kangnya jauh lebih hebat dari gurunya Mendadak dia mendengar suara langkah ringan menuju ke rumah batunya Dia sudah menduga itu suara langkah kakaknya atau Pek Bin Loset Pintu rumah terbuka, lalu tampak seseorang berjalan ke dalam Orang itu tak lain Pek Bin Loset, guru kakaknya Pek Bin Loset melangkah ringan ke hadapan Oh Yang Hong Oh Yang Hong, aku ingin bicara denganmu ujarnya Memandang pemuda itu Oh Yang Hong tercengang, namun manggut-manggut Ciam Pua, mau bicara apa? Bicaralah Oh Yang Hong, apa yang ingin ku bicarakan Punya hubungan besar dengan keluarga Oh Yang Kau sudi mendengarnya tanya Pek Bin Loset yang tampak ragu Ciam Pua adalah guru kakakku Bagaimana aku berani tidak mendengarnya air muka Pek Bin Loset berubah aneh Membuat Oh Yang Hong terheran-heran Namun yakin Pek Bin Loset akan membicarakan hal yang amat penting Entah hal penting apa Pek Bin Loset menarik nafas dalam-dalam Kemudian berkata perlahan-lahan Oh Yang Hong, aku pernah bilang pada kakakmu Bahwa kau berbakat belajar ilmu silat dan kau pun akan menjadi seorang pesilat tangguh Namun ketika itu, aku tidak mau menerimamu sebagai murid Tentunya kau merasa heran mengapa aku menolakmu Mungkin kau kira aku pilih kasih Sesungguhnya tidak Kini aku akan memberitahukan padamu Aku dan kakakmu berada di dalam goa es belajar ilmu yang mengandung wek dingin Kaum lelaki yang belajar ilmu itu akan kehilangan kejantanannya Sedangkan kaum wanita akan menjadi mandul, tidak bisa punya anak selamanya Oleh karena itu, aku menolakmu Pada waktu itu, aku tidak berani memberitahukan padamu Tersentak hati Oh Yang Hong mendengar itu Namun mengapa kakaknya tidak pernah memberitahukan padanya Tiba-tiba Oh Yang Hong teringat sesuatu, yaitu Boki Yong Chen Boki Yong Chen adalah kakak iparnya Sedangkan kakaknya tidak dapat berbuat sebagai seorang suami Lalu bagaimana dengan kakak iparnya? Tidak heran, malam itu Boki Yong Chen ke kamarnya dua kali Lagi pula setiap hari dia memandang ke ujung langit Terus memikirkan daerah Kang Lem dan Fihara Chin Eng Mungkin ada kaitannya dengan ini Setelah diam sejenak, Teg Bin Lo Set melanjutkan Aku akan memberitahukan padamu Bahwa aku dan kakakmu amat intim mendengar kata-kata itu Oh Yang Hong jadi tertegun Dia tak tahu harus bagaimana Bahkan hatinya jadi risau Guru kakak sedang bicara apa? Dia berbuat intim dengan kakak? Mungkin itu dulu Kini kakak sudah punya istri Mendadak Oh Yang Hong tersadar akan satu hal Dia menoleh, memandang Pek Bin Lo Set Tapi tidak tahu harus bicara apa Pek Bin Lo Set tersenyum Namun senyumannya kelihatan berduka Kemudian berkata dengan suara ringan Kau adalah seorang sastrawan Tentunya tidak tahu kesulitan orang yang belajar ilmu silat Aku datang ke daerah si hek ini Karena punya seorang musuh Dia melukaiku Tiada seorang pun mampu menyembuhkan lukaku Maka aku terpaksa mengobati lukaku Dengan batu es yang amat dingin itu Pada suatu hari Kakakmu terjatuh ke dalam gua es aku yang menyelamatkannya Sekaligus mengajarnya ilmu silat Sejak itu hubungan kami amat baik Kami berkumpul belasan tahun Hingga tanpa sadar terlahir rasa cinta kasih Dia tidak bisa berpisah denganku Aku pun tidak bisa berpisah dengannya Kami berdua saling mengasihi Aku yakin kini kau sudah paham Tertegun dan tersentak hati Oh Yang Hang mendengar itu Namun tetap saja dia tidak tahu harus mengatakan apa Belum sempat dia menemukan kata-kata Tek Bin Loset telah melanjutkan Padahal sesungguhnya kakakmu menyelamatkan Bo Kiyong Chen itu demi dirimu Mengapa demi diriku tanya Oh Yang Hang menyelat Kakakmu bilang padaku bahwa Bo Kiyong Chen tertarik padamu Ia amat menyukaimu Aku memperbolehkan kakakmu menolong Bo Kiyong Chen juga karena hal ini Siapa yang mengira saat kalian berangkat ke Tionggoan Kau justru jatuh ke tangan si racun tua Aku dan anak Coan pergi mencarimu Namun perkampungan Liu Yun Chun itu telah berubah Pe Bing Puing Tiada seorang hidup di sana Kami jadi putus asa dan segera pulang ke Si He Anak Coan tidak tahu harus bagaimana baiknya Aku yang mendorongnya untuk memperistri Bo Kiyong Chen Oh Yang Hang yang mendengar semua itu tampak tercenung diam Sementara Pe Bing Loset yang tidak tahu keraguan hati Oh Yang Hang terus saja melanjutkan Oh Yang Hang, karena kau tidak ketahuan rimbanya Maka aku pun mengatur suatu siasat Apabila punya kesempatan, aku akan mencari seorang lelaki Agar membuat Bo Kiyong Chen hamil Apakah kakakku tahu semua itu adalah ide ciam Puatannya Oh Yang Hang dengan mata membelalak Heran Pe Bing Loset tertawa getir Aku tahu jelas bagaimana sifat kakak Coanmu Kalau dia tahu semua itu adalah ideku Bagaimana dia akan mengawulkannya Oh Yang Hang diam Kini dia sudah dapat merabah apa tujuan Pe Bing Loset mencarinya Ditatapnya Pe Bing Loset dengan dingin Ciam Pu ingin mencari seorang lelaki Tentunya bukan diriku Ya kan Pe Bing Loset tertawa terkekeh sambil memandang Oh Yang Hang Mengapa bukan kau Oh Yang Hang dan Oh Yang Coan saudara kandung Kakakmu boleh dikatakan adalah kau Kau adalah kakakmu Apa bedanya kalian berdua Oh Yang Hang terdiam Baginya urusan ini tidak terjangkau dengan akal sehat Bahkan juga membuatnya aneh dan tak habis pikir Di saat Oh Yang Hang tercenung Mendadak Pe Bing Loset tertawa besar Namun tawanya mengandung kedukaan Juga agak menyeramkan Ciam Pu menertawakan apa Oh Yang Hang Kau bilang ketika berada di perkampungan Liu Yun Chun Si racun tua centok hang telah mengangkatmu sebagai murid Betulkah itu Oh Yang Hang mengangguk Betul Pe Bing Loset tertawa dingin Setahuku si racun tua centok hang banyak melakukan kejahatan Dia paling senang jadi penjahat Kau jadi muridnya Bukan penjahat besar juga bukan penjahat kecil Jiwamu seperti itu Bagaimana mungkin jadi penjahat besar Oh Yang Hang Mengerutkan kening sambil berpikir Kakak adalah kakak Bagaimana mungkin berbuat yang tidak-tidak dengan kakak ipar Boleh menjadi penjahat di dunia persilatan Namun tidak boleh berbuat seperti itu Oh Yang Hang Kau adalah orang pintar Kau bersedia atau tidak dengan Bok Yong Chen Mau atau tidak kau membahagiakannya Kalau kau menghendaki keluarga Oh Yang punya turunan Kau harus bersamanya Racun ulat salju yang bersarang dalam tubuhnya masih belum punah semua Kau memiliki tenaga sakti Tentunya dapat membantunya Kalau kau sungguh-sungguh menyukainya Jika tak berbuat demikian Lalu harus berbuat apa Oh Yang Hang menundukan kepala Terus berpikir Tapi tidak menemukan jalannya Dia adalah seseorang penjahat Telah membunuh Chiok Chuang Chak dan lainnya dengan ilmu Hamo Kang Bahkan juga telah membunuh keempat murid Pek To San San Kun Kini dia sudah merupakan penjahat besar Perduli apa dengan pergunjingan orang Namun urusan ini menyangkut kakaknya Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Apakah istri kakaknya harus dijadikan wanitanya? Padahal hatinya memang menyukai Bokyong Chen Bokyong Chen duduk seorang diri di dalam rumah batu Ia terus duduk tercenung Entah apa yang sedang dipikirkannya Oh Yang Chuan mendorong pintu dan masuk ke dalam Bokyong Chen sama sekali tidak menenguknya Juga tidak berbicara Oh Yang Chuan berdiri termangu-mangu Lama kemudian barulah membuka mulut Malam itu aku ke tempat guru Bokyong Chen tetap diam Oh Yang Chuan memandangnya seraya melanjutkan Aku ke sana menenguknya Kita sudah menikah 5-6 bulan Aku tidak ke sana menenguknya Takut dia akan kesepian Bokyong Chen masih juga diam Namun keningnya berkerut-kerut Bibirnya tampak bergerak seakan ingin bicara Tapi tidak mengeluarkan suara Dugaanku memang tidak meleset Malam itu jantungku berdetak lebih cepat Aku tahu pasti terjadi sesuatu atas diri guruku Aku segera ke Goa S itu Guru sudah dalam keadaan tingsan Kalau aku terlambat ke sana Guru pasti sudah mati Mendadak Bokyong Chen mementak keras Gurumu Gurumu Setiap hari gurumu Dalam tidur pun mengigau gurumu Kalau kau menyukai gurumu Kawin saja dengannya Kau tidak bisa meninggalkan gurumu Lalu mengapa harus memperistriku? Kau bukan seorang lelaki Bagaimana boleh punya istri? Usai berkata begitu Bokyong Chen menangis sedih dengan air mata bercucuran Urusan sudah jadi begini Ouyang Chuan bingung Harus berkata apa lagi? Matanya memandang Bokyong Chen dengan ibat Sambil menjulurkan tangannya Ingin membelai istrinya itu Namun Bokyong Chen membentak Jangan sentuh aku Jangan sentuh aku Ouyang Chuan langsung menarik kembali tangannya Lalu berdiri diam di tempat dengan wajah murung Berselang beberapa saat Barulah Ouyang Chuan berkata Aku memberitahukan padamu Sejak kecil aku sudah tidak punya ayah dan ibu Aku terjatuh ke dalam goa es Guru yang menyelamatkanku Sejak itu kami hidup bersama Dia adalah guruku juga adalah wanitaku Aku adalah muridnya tapi juga merupakan lelakinya Ini memang rumit dan berliku-liku Sulit sekali ku jelaskan padamu Apa yang diucapkan Ouyang Chuan Bokyong Chen sudah menduganya Namun masih tidak begitu yakin Kini Ouyang Chuan mencetuskannya Membuat hati Bokyong Chen tersenta dan terguncang Ouyang Chuan melanjutkan sambil memandang Bokyong Chen Diam-diam dia menarik nafas dalam Aku tahu kau menyukai adiku Kalau kau sungguh-sungguh menyukainya Kau boleh bersamanya Bokyong Chen gusar sekali Lalu membentak dengan sengit Kau bukan seorang lelaki Mengapa ingin punya istri? Kau menyukai gurumu Mengapa tidak bersama gurunya saja? Kau tidak gila Kau tidak berniat mencelakaiku Namun mengapa berbuat begini Ouyang Chuan menghela nafas panjang Dan menatap ibu pada Bokyong Chen Aku dibandingkan dengan dirimu Sungguh merupakan langit dan bumi Tapi aku memang menyukaimu Kalau tidak Bagaimana aku akan menikah denganmu? Aku mohon kasudi memaafkanku Bokyong Chen hanya mengucurkan air mata Tidak bicara lagi padanya Sedangkan Ouyang Chuan terus termenung Dan akhirnya berjalan perlahan-lahan Meninggalkan rumah batu itu Ouyang Chuan kembali ke rumah batunya Melihat Pak Bin Loset sedang menambal selimutnya Tak lama, Pak Bin Loset sudah menyelesaikan pekerjaan itu Bres, selimut ini akan membuat anak Chuan jadi hangat Ouyang Chuan terus memandang Pak Bin Loset Matanya bersimbah air dan berkata dalam hati Di kolong langit ini Hanya guru yang paling menyayangi diriku Sementara Pak Bin Loset duduk di pinggir ranjang Kemudian berkata lagi dengan suara ringan Anak Chuan, anak Chuan Apakah aku telah menyusahkan diri sendiri? Sudah 18 tahun aku tidak tidur dengan selimut Ketika berkata air mata Pak Bin Loset bercucuran Ouyang Chuan berjalan ke dalam Pek Bin Loset tahu yang masuk ke dalam itu adalah Ouyang Chuan, dia bertanya tanpa menoleh Kau, ya? Anak Chuan benar, suhu anak Chuan Aku bertemu Beng Lui, cinta kasih hanya bersemi tidak begitu lama Bertemu kau, cinta kasih justru bersemi selamanya Anak Chuan, apakah kau akan memberikanku kesempatan untuk menjadi seorang wanita lagi? Sudah lama aku tidak tidur di ranjang Ouyang Chuan mendekatinya Dan memeluknya erat-erat Suhu, aku memanggilmu suhu Kau memanggilku anak Chuan Itu sungguh tidak adil Suara Ouyang Chuan terdengar perlahan Katakanlah harus panggil aku apa agar adil Ouyang Chuan cuma tersenyum Tidak menyaut Suhu, apakah suhu sudah berkata padanya Pek Bin Loset mengangguk? Betul Aku sudah berkata padanya Ouyang Chuan tampak gugup Dia bilang apa Pek Bin Loset memegang bahu murid sekaligus kekasihnya itu Anak Chuan, janganlah kau menyusahkan diri sendiri Kau punya Bokyong Chen yang begitu cantik jelita Sedangkan diriku sudah tua dan amat buruk Kau mau diriku untuk apa? Kalau terus bersamaku, suatu hari nanti kau pasti akan menyesal Suhu Aku sudah bicara padanya Dia, Ujaro Ouyang Chuan terbata-bata Pek Bin Loset menjulurkan tangannya menutup mulut Ouyang Chuan Anak Chuan, aku mohon padamu, jangan membicarakan ini padanya hening dan dingin di dalam rumah batu itu Sementara Bokyong Chen terus menangis Tak lama kemudian, dia berjalan keluar Berdiri di luar sambil memandang bintang-bintang di langit Lalu berpikir, apakah aku harus kembali ke daerah Cheng Lam, kembali ke Fihara Chin Em? Namun di dalam Fihara Chin Em amat sunyi, yang terdengar hanya suara doa Tiba-tiba dia teringat pada Ouyang Hong, ketika mereka berdua berada di gulun pasir Tak tertahan Bokyong Chen tertawa ringan Bokyong Chen berpikir, malam ini Ouyang Chuan pasti bersama Pek Bin Loset Lalu mengapa malam ini dia tidak pergi menemui Ouyang Hong? Karena berpikir begitu, dia langsung menuju ke rumah Ouyang Hong Dia mendorong daun pintu dan langsung masuk Walau Ouyang Hong sudah pulas, namun kini kepandainya sudah tinggi sekali Begitu Bokyong Chen berjalan ke dalam, dia merasa ada orang masuk ke rumahnya Segera meloncat bangun, duduk di tempat tidur Siapa Bokyong Chen berdehem, kemudian duduk di pinggir ranjang Sepasang matanya menatap Ouyang Hong lekat-lekat Ouyang Hong, nyanyakah tidurmu aku baru pulas sahut Ouyang Hong pelan Mereka berdua saling memandang, namun tidak berbicara apa-apa Ouyang Hong amat cerdas Setelah mendengar perkataan Pek Bin Loset Dia sudah tahu Pek Bin Loset amat menyukai kakaknya Begitu pula kakaknya, juga amat menyukai gurunya itu Tentu dia bersedia berpisah dengan Bokyong Chen Tapi bagaimana perasaan hati Bokyong Chen, sudah pasti Ouyang Hong tidak mengetahuinya Sesungguhnya Ouyang Hong ingin tahu perasaan Bokyong Chen, namun tidak tahu harus bagaimana bertanya padanya Bokyong Chen menyingkap rambutnya ke atas, kemudian bertanya dengan suara rendah Ouyang Hong, kau membenciku Ouyang Hong tersentak ditanya demikian Sebab tak pernah sedikitpun perasaan benci menyelinap di dalam hatinya Maka sambil tersenyum dia menjeleng perlahan Bokyong Chen menatapnya dengan sinar mat celembut Ouyang Hong, kau menerjang ke dalam perkampungan peatosan Cun Masuk ke dalam keranjang besar yang berisi ular-ular, beracun, itu demi menolong diriku Kau tidak menghiraukan diri sendiri, itu membuatku terkesan baik padamu Usai berkata begitu Bokyong Chen menundukkan kepala, kelihatannya agak merasa malu Sedangkan Ouyang Hong cuma tersenyum Ouyang Hong, ketika berada di kota Ciau Liang, orang mendesakmu Maka aku mengatakan kau adalah lakiku Kau masih ingat itu Ouyang Hong mengangguk Masih ingat Kakak ipar, aku amat berterima kasih padamu Mendadak air mat cele Bokyong Chen menetes Saat ini dia tidak seperti biasa, kelihatan amat lembut Ouyang Hong, Ouyang Hong, kau panggil aku apa? Siapa kakak iparmu Bokyong Chen tertawa sedih, tertawa putus asa Setelah itu, berkata lagi dengan air matu berderai-derai Siapa kakak iparmu? Kakakmu itu orang macam apa? Apa masih termasuk sebagai seorang lelaki? Kalau kakakmu seorang lelaki, aku memang pantas jadi kakak iparmu Namun kakakmu orang macam itu Bagaimana aku pantas dipanggil kakak ipar mendadak saja Ouyang Hong melancarkan sebuah pukulan ke arah Bokyong Chen Sejak kecil dia tidak punya orang tua, Ouyang Choan yang membesarkannya Bahkan selalu melindunginya Kini Bokyong Chen mencela Ouyang Choan Itu membuat Ouyang Hong merasa tidak senang Maka langsung memukulnya Bokyong Chen terjatuh, duduk di lantai Sam Hill memandang Ouyang Hong dengan tertegun Dengan bibir mengucurkan darah Namun ada derai tawa sedih dari bibirnya Ouyang Hong, kau pukul aku? Sungguhkah kau pukul aku? Ouyang Hong diam saja Meskipun Bokyong Chen menudingnya seraya membentak Kau amat membenciku? Aku pernah mempermainkanmu di gulun pasir Bukankah kau ingin membunuhku? Kau ingin membunuhku? Setelah itu, aku menikah dengan kakakmu Maka kau bertambah membenciku Ouyang Hong, kau hanya telur busuk Kau boleh membunuhku Tapi jangan menghinaku Tiba-tiba Bokyong Chen meloncat bangun dan langsung menerjang ke arah Ouyang Hong Menjambak rambut sekuat tenaga seraya berteriak-teriak Ouyang Hong, cepat bunuh aku Cepat bunuh aku Bokyong Chen menatap Ouyang Hong dengan sengit Dan terus menjambak rambutnya sekuat tenaga Hingga beberapa helai rambut terjambak rontok Ouyang Hong, bunuhlah aku Aku pasti gembira sekali Teriak Bokyong Chen sambil terus menjambaki rambut Ouyang Hong Kemudian ia pejamkan mati seakan menunggu Ouyang Hong membunuhnya Akan tetapi Ouyang Hong diam saja Ouyang Hong, aku mati pun Tidak Akan melepaskanmu dengus Bokyong Chen Kening Ouyang Hong terus berkerut Belum pernah dia menyaksikan wanita yang bersikap seperti itu Bokyong Chen, lepaskan tanda seru pintanya dengan suara parau Kalau kau berkepandaian tinggi, bunuhlah aku Bukankah kau penjahat besar di kolong langit? Nah, bunuhlah aku Kalau kau tidak menyelamatkan diriku di gulun pasir itu Bukankah aku sudah mati? Kalau aku mati bukankah kau merasa gembira sekali Ouyang Hong diam? Hanya hatinya yang berkata Bokyong Chen Bokyong Chen Cepatlah kau pergi, jangan menyulitkanku di sini Kalau kau tidak mau pergi, aku tidak tahu harus berbuat apa Sementara Bokyong Chen terus menjambak rambutnya Walau merasa sakit, Ouyang Hong tidak berani bergerak Ouyang Hong terus bertahan dan bertahan Namun sesaat kemudian, mendadak Ouyang Hong bersiul panjang Melampiaskan semua kekesalannya dalam hati Dijulurkan tangannya perlahan-lahan ke arah Bokyong Chen Hingga tubuh wanita itu terangkat ke atas Ouyang Hong menatapnya dengan mat memerah penuh kegeraman Bokyong Chen, cepatlah kau pergi Cepat pergi tanda seru badan Bokyong Chen terangkat ke atas Tak bisa dia bergerak Kecuali memandang Ouyang Hong dengan tertegun Sekonyong-konyong Ouyang Hong menggendongnya Lalu berputar-putar di dalam rumah batu itu Kemudian menuju ke pintu sambil melongo keluar Begitu tak melihat siapapun dia segera mengunci pintu Lalu menggendong Bokyong Chen ke tempat tidur Dengan cepat diletakkan tubuh kakak iparnya di tempat tidur Lalu ditotoknya jalan darahnya Si kerdil petosan san kun menotok jalan darahku Kau juga menotok jalan darahku Mengapa kau harus menotok jalan darahku dengus Bokyong Chen Mendengar hal itu Ouyang Hong tersentak dan langsung membatalkan totokannya Ouyang Hong, kau suka aku, kau suka aku, kan Ouyang Hong mengangguk Bokyong Chen tersenyum malu-malu sambil berkata dengan suara rendah Kau harus perlahan-lahan, jangan terlampau kasar Aku tunggu kau, Ouyang Hong terus memandang tubuh Bokyong Chen yang memang indah sekali Setelah itu, dia pun menanggalkan pakaian Bokyong Chen Menatapnya dengan matel, terbelalak Bokyong Chen menegurnya dengan suara rendah Ouyang Hong, kau lihat apa? Apakah kau juga tergolong lelaki yang cuma memandang Tidak mau menyantapnya ucapan itu membuat Ouyang Hong berubah seperti macan kelaparan Langsung meloncat ke tempat tidur Di bawah sinar rembulan yang remang-remang Ouyang Chuan sedang membelai Pek Bin Loset Mereka berdua apakah akan Ujar Ouyang Chuan bernadat tanya Entahlah, aku sungguh tidak tahu Aku hanya tahu hatinya mulai tergerak Ketika aku bicara padanya, sahut Pek Bin Loset Ouyang Chuan diam Istrinya akan bersama adiknya Bagaimana dia akan mengutarakan pemikiran ini dan kepada siapa? Namun Pek Bin Loset seakan menangkap kegalauan pikiran murid dan kekasihnya itu Anak Chuan, katakanlah Kau suka atau tidak padaku Ouyang Chuan mengangguk Anak Chuan, aku ingin menikah denganmu Kau memperistriku saja Bagaimana? Kau mau, kan? Kalau kau bersedia menikahiku Aku pun mau terus hidup Kita bersama ke daerah selatan Cari tempat yang sunyi untuk hidup bersama Kalau setuju, itu baik sekali Kalau tidak, aku akan membunuhmu Lalu membawamu ke Goa Es Setelah itu, aku juga mati Kita berdua berada di dalam Goa Es itu selama-lamanya Ouyang Chuan tertawa Baik, pokoknya aku menurutimu saja Bukan main girangnya Pek Bin Loset Hingga langsung memeluknya erat-erat Kemudian membelainya dengan penuh cinta kasih Sementara, di rumah batu yang lain Tampak Ouyang Hang dan Boki Yong Chen sudah pulas di atas ranjang Entah berapa lama kemudian Mereka berdua mulai terjaga Mereka tahu Harus segera pergi menengok Ouyang Chuan Dan gurunya Tampak Ouyang Chuan Tampak Ouyang Chuan Tampak Ouyang Chuan Tampak Ouyang Chuan